selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue oke kali ini balik di tentang konten pelelangan di hashtag dozotomotif ada beberapa temen-temen yang nanya gimana sih cara ikut lelang lo bisa langsung cek linknya yang ada di deskripsi gue taruh ya ada beberapa link video dan beberapa cara tentang lelang dan disini ada juga yang menanyakan tentang tips dan trik ikut lelang apakah ada tips dan triknya kalau dari pengalaman gue untuk tips dan trik itu sebenarnya ya umum aja ya jadi gak ada tips atau trik segimana caranya biar bisa dapat mobil ya disini nanti gue akan bikin vlog singkat yang selama ini gue dan juga temen-temen menjalankan tentang lelang ini untuk mendapatkan mobil yang kita harapkan nah kalau untuk di balai lelang JBA ini enaknya temen-temen langsung bisa cek di web langsung di jba.co.id nah disitu temen-temen bisa langsung cek unit-unitnya nah untuk final listnya itu biasanya diadakan di sehari sebelum lelang nah kita bisa langsung cek unitnya secara online di websitenya dan juga cek dokumen-dokumennya kelengkapan-kelengkapan surat-suratnya di link ini kalau untuk di balai lelang lain biasanya yang belum ada websitenya temen-temen bisa langsung datang langsung ke ofisnya seperti di sun itu kita bisa langsung datang untuk cek unitnya 1-2 hari sebelum lelang kita bisa cek dokumen-dokumennya kita bisa langsung juga cek unit-unitnya inspeksi unit-unitnya juga sama di JBA juga open house-nya atau cek unitnya bisa setiap hari ya sebelum lelang jadi bukanya setengah 10 pagi ada jadwalnya cek aja di jba.co.id nah disini juga temen-temen bisa langsung datang saat lelang kita bisa langsung cek dokumennya di komputer kita bisa langsung daftar disini seperti ini daftarnya lokasinya disini nah kalau untuk tips dan trik saat lelang biasanya itu gak ada ya cuman biasanya gua atau temen-temen cari cek mobil yang kita mau itu nanti kita cek harga pasarannya berapa open bidnya berapa dan kita akan membit mobil tersebut semaksimal atau sebatas yang kita mau nah contoh disini adalah Jazz RS ya ini mesin GK5 1500 ini tahun 2017 exterior B interior B dan mesinnya juga B open bidnya 205 juta nah kalau untuk harga pasarannya ini biasanya harga-harganya di kisaran 210 sampai 215 juta yang gua tau temen-temen bisa langsung cek di online aja nah misalnya kita tertarik dengan mobil ini open bid udah di 205 juta nah saat open bid saat kita melakukan lelang kita ada baiknya membatasi nominal yang kita ikutin misalnya kita batasnya sampai di 210 juta lebih dari 210 juta kita stop untuk bidding jadi tips dan triknya seperti itu ada di beberapa lelang contohnya di JBA ini ada ratusan mobil jadi kita bisa memilih bisa cek temen-temen di jba.co.id contoh seperti ini Brio Satya ini 1200 tipe E tahun 2019 open bidnya 132 juta interior B, exterior B dan mesinnya B ini harga pasarnya masih sekitaran 180an jadi kita membatasi bidnya di angka 150 sampai 160 juta lebih dari itu kita stop untuk bidding ini ada Daihatsu Sigra yang tipe R tahun 2018 ini manual transmission open bidnya 82 juta exterior C, interior B, mesinnya B ini harga pasarnya sekitar 90 jutaan jadi kita batasin sampai 88 jutaan mungkin di bawah 90an nah ini ada lagi Honda Mobilio ini DD4 ini 1500 jadi Mobilio tipe E tahun 2016 exterior C, interiornya B, mesinnya B ini manual transmission seperti ini open bidnya 98 juta dan harga pasarnya ini tahun 2016 ini pasarnya masih 120 jutaan jadi kita bisa batasin bidnya di 120 jutaan lebih dari itu kita stop untuk bidding ada beberapa teman yang benar jadi stop bidding jadi kita nggak usah memakai emosi sangat-sangat sayang kalau kita dengan emosi atau dilihat dari awalnya harganya murah tapi ternyata ujung-ujungnya lebih dari harga pasar nah itu sangat disayangkan sekali jadi jangan menggunakan emosi kita pilih mobil-mobil yang memang kita mau dan di JBA ini biasanya ada ratusan mobil tiap pekannya jadi teman-teman bisa memilih mobil-mobil tiap pekannya jadi nggak hanya hari ini aja beberapa pekan ke depan teman-teman bisa menunggu unit-unit mobil yang akan ada di balai lelang ini atau di beberapa balai lelang yang ada di Jakarta atau di tempat daerah teman-teman berada nggak ada tips dan trik khusus ya teman-teman hanya nanti lu semua jangan menggunakan nafsu atau emosi saat melakukan lelang atau melakukan bidding cek harga pasar cek unit mobilnya cek juga kelengkapan dokumen-dokumennya ini bisa menentukan harga dan juga kelayakan saat kita membeli mobil lelang ini jadi buat teman-teman jangan terbawa nafsu harga murah open bid 5 juta atau 10 juta pasarannya ternyata masih 200 juta itu juga belum tentu akan menentukan nilai yang baik untuk unit tersebut banyak juga mobil-mobil yang di open harga 25 juta tapi lakunya juga tetap di atas harga pasar nah itu yang menjadi kendala berarti buat teman-teman nanti melakukan bidding jadi terbawa nafsu ini salah satu contohnya ada di beberapa video gua ini kita ada di JBA ya saat ini kemarin ini ada di beberapa pekan ya sekitar 3-4 pekan atau sekitar 1 bulan Alfart 2400 tahun 2004 ini ada di Balai Lelangsun ini yang dari pekan lalu masih ada yang dari harga 100 juta lalu 90 juta sekarang harganya jadi 70 juta Alfart 2004 nah ini kondisinya ini eksteriornya C arahnya ke D ya mesinnya D interiornya C arah ke D karena ada open bid nya dari 100 juta 90 juta dan turun jadi 70 juta karena gak laku-laku akhirnya di JBA ini di open di 25 juta di pekan lalu dan ini akhirnya sold di harga 106 juta ini banyak banget perbaikannya dari eksteriornya dan interiornya termasuk di mesinnya ada gearbox nya ini sudah tidak terlalu responsif dan harus perbaikan cukup banyak terus electrical door nya yang kiri dan kanan itu juga tidak responsif dan juga sudah rusak harus ada perbaikan banyak nah ini contohnya jadi kita harus selalu cek unitnya sebelum kita ikut lelang jangan terbawa nafsu dengan harga murah open bid 25 juta loh tapi tetep aja lakunya ada di 106 juta ya ini adalah vlog singkat semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat ya buat teman-teman kalau untuk misalnya JBA sendiri teman-teman bisa langsung buka websitenya di jba.co.id nah itu lengkap teman-teman bisa lihat nah disini cara daftar onlinenya teman-teman juga bisa lihat disini mobil-mobil unitnya yang akan dilelang di pekan ini atau pekan depannya dan disini ada tanggalnya terus gimana cara daftarnya terus gimana cara kita melakukan cek unitnya saat open house ini ada semua di jba.co.id nah kalau untuk di balai lelang lainnya teman-teman yang bisa cek juga di website lainnya seperti di karedi atau misalnya di ibit tapi seperti yang sun yang balai lelang yang gak terlalu besar itu bisa langsung datang ke alamatnya biasanya gue langsung cantumin di deskripsi video jadi untuk di sun karena tidak ada websitenya mungkin bisa gue bantu dengan nanti melampirkan pdf list lelangnya tiap pekannya itu biasanya final listnya itu antara hari Rabu malem atau Rabu sore nanti bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi itu bisa nanti dapat cek di pdf final listnya oke teman-teman intinya sekian aja jadi jangan terlalu terbawa emosi bahwa kita mindsetkan untuk saat ini bahwa lelang itu tidak semuanya murah mungkin lelang pemerintahan atau lelang bekas operasional pemerintahan itu adalah lelang-lelang yang memang murah tapi kebanyakan lelang-lelang yang tertutup kalau lelang terbuka seperti ini kita mindsetkan bahwa kita harus tahu cek harga pasaran mobil-mobil yang akan dilelang kita juga tidak boleh terlalu napsu untuk melihat dari wah ini harganya murah tapi ternyata nanti di bid di luar harga pasar atau jauh dari harga pasar nah teman-teman harus hati-hati disitu cek harga pasarannya cek dokumen-dokumennya jadi biar nggak akan ada biaya tambahan dari dokumennya misalnya dari pajaknya harganya murah ternyata pajaknya matinya 2 atau 3 tahun atau nggak ada STNK-nya atau harus langsung dibalik nama dengan ada tunggakan pajaknya itu teman-teman juga harus cek karena di balai lelang biasanya setelah kita menang lot kita harus membayar Rp1.750.000 untuk di balai lelang tersebut jadi harga mobil tersebut kita lunasi plus ada biaya tambahan administrasi Rp1.750.000 nah itu juga biaya yang harus diperhitungkan oleh teman-teman juga nah untuk tata cara lelang dan semuanya itu teman-teman bisa cek di link yang ada di deskripsi semoga ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya semoga teman-teman mendapat manfaat banyak dari video ini support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya gue Dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam see you on my next video, bye sub indo by broth3rmax